Halo Assalamualaikum Sopat Fiko Sopiko dimanapun berada Oke kali ini aku ada di dealer Yamaha Deta Kediri Mas Bro Nah ini disamping saya Tuh sudah ada Yamaha Frigo terbaru 2023 Tipe S, aku akan kasih informasi Kesampean harga terbaru di bulan ini Jadi ikuti terus sampai jangan Kemana-mana Oke ini sosoknya Mas Bro Yamaha Frigo terbaru 2023 Warna Silver Ini adalah tipe yang tertinggi Tipe S ya, nah sebelum aku Review Frigo ini Aku akan spill-spill unit-unit apa saja Yang ready disini, nah disini ada Deretan Yamaha Gear ya Ini Yamaha Gear lagi ada promo Kalau sampean berminat Yamaha Gear ini Promonya itu 0 DP ya Jadi kalau mau Yamaha Gear ini Kesini langsung Bawa pulang unitnya DP 0, dengan persyaratan-persyaratan Tentunya ya Mas Bro ya Nah kemudian Nanti aku akan kasih review Kesampean ini Yamaha Gear di video terpisah Oke kemudian disini terdapat lagi stock unit ya Ada lagi WR, ini ready sosoknya Warna terbaru, keluaran 2023 Dan masih banyak lagi disano Tuh, aku spill-kan Nah kemudian ada Grand Villano Ini ready warna black Kemudian ini ada lagi Fazio Fazio tipe lux Tuh, ready Kemudian ada EKSR lagi EKSR warna merah ready Nah disini juga R15 nya ready ya Tuh, ada warna hitam, biru Mio M3 Kemudian NMAX Tuh, di belakang disano ada Kemudian disini ada Fazio warna putih ya Ini tipe lux Tuh, unitnya itu ready Untuk Yamaha Frigo ini Sudah di-facilifikan ya mas bro ya Sudah dikasih sentuhan baru ya Ini warnanya dia kayak gini Tuh, biasa mainan sosoknya kayak gini Warna silver Yang dahulunya dia Agak modelnya itu agak lampunya Gede gitu ya Kemudian sekarang dia berubah menjadi kayak gini Tuh, disini terdapat Lampu pemanis DRL ya Warna biru Kalau kita lihat dari jauh Mirip Honda Beat ya Katanya Kata netizen itu mirip Honda Beat Namun kalau menurut saya enggak mas bro Tuh, kalau dilihat dari bawah Ini agak melebar Kalau Beat kan dia Kecil ya disini Namun dia agak melebar Agak ngejendel gitu loh Ya kan Agak melebar Kalau Beat kan dia Si Beat ini ya Kalau ini enggak Ini dia lebih terang ya Di harga 24 jutaan atau berapa ya Bentar aku lihat Oke harganya di 24 juta 325 ribu rupiah Ya mas bro ya Harganya di 24 jutaan Sama kayak Vario 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 yang CBS ISS ya CBS ISS itu harganya segitu Namun kalau Vario yang SP itu Tembus 25 juta mas bro Artinya apa Artinya Ini lebih murah daripada Vario ya Nah Kira-kira Bisa jadi Represi kesampaian ya Pilih mana Antara Vario Apa yang ini Nah Kita bahas pelan-pelan ya mas bro ya Oke sebelum itu Aku akan Kasih info dulu Cicilannya ya Untuk cicilannya Bisa DDP Di 2 juta setengah ya Oke Cashnya tadi 24 juta 325 ribu Untuk cicilannya bisa DDP di 2 juta 500 Cicilan 1 tahunnya di 2 juta 344 ribu Untuk 2 tahun di 1 juta 393 ribu rupiah Dan paling murah di 3 tahun itu di 1 juta 103 ribu rupiah OTR Kediri ya Agak nih mas bro Nah Seperti itu Jadi kalau berminat silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi Pada tipe Frigo S ini Disini dia Beda Kayak yang versi standar mas bro ya Kalau versi standar dia warnanya itu Merah ya Glossy-glossy Namun kalau varian yang ini Tipe tertinggi Dia ada silver sama hitam Warnanya yang ini Model Matte ya gini Jadi seperti NMAX Nah Dan disini dia terdapat kayak plastik kasarnya Kemudian disini ada tulisan blue core nya ya Emblem karet gitu Nah dan disini Nah Di bagian dasinya Dia ada dudukan plat besi ya Artinya ini kuat banget ya Enak banget dipakai daripada Plat yang kayak menyatu plastik gitu ya Kalau saya lebih suka yang gini Karena ini lebih kuat aja Nah kemudian disini ada Logo-logo talanya ya Kemudian disini ada tulisan stop start system Nah disini dia sudah dicangkokkan start stop system ya Disini Triple S Fitur triple S nya Nah kemudian untuk vendernya Untuk vendernya dia model kayak gini Kalau kita lihat-lihat Dia mirip Lexi ya Untuk Lexi tuh disini ada ngejendulnya gini ya Namun dia agak lebih proper Lebih cakep lah dipakai Kemudian untuk ukuran band nya Dia sekarang pakai ukuran ring 12an ya Dia ring 12an Ukuran band nya 100 per 90 Dia sudah pakai tubeless Untuk warnanya pelek nya itu model gold Dan dia palang lurus-lurus kayak gini Ini cakep banget mas bro ya Untuk palangnya kayak gini Oke kemudian Untuk motif-motif bunganya Seperti kayak gini ya Nah disini Dia belum ABS tentunya Karena varian ini tidak ada yang ABS Tapi ini dia Tipe tertinggi Tipe S dia Cuma ada GPS ya Nah untuk yang ini Model gini Single disk Kemudian disini Kalibernya 1 piston Berwarna hitam ya Kemudian disini terdapat ya Sensor-sensor kayak gini Ini sudah komplit banget Untuk sensor kecepatannya Dia sudah pakai digital ya Jadi tidak pakai kabel-kabelan lah Sudah membaca cepatannya Pakai digital Kemudian Untuk Frigo ini Dia sudah dibekali dengan fitur killess Untuk tipe S ya Di harga 24 jutaan Dia mendapatkan fitur killess Nah Ini To smart key Kemudian disini sudah terdapat Pengecasanan Nah disini Tuh Pengecasannya gini Tapi ini perlu Soket lagi ya Tankingnya disini ya Buka tanking disini Kemudian ini seatnya Buka Joknya Nah kemudian Kalau dulu Dia tidak terdapat Terak konsol ya Dia tidak Ada rak konsolnya Untuk Frigo sekarang Dia ada Rak konsolnya disini Jadi Bisa buat-buat naruh-naruh Minuman apa-apa Disini gitu Oke Kalau sosoknya seperti ini Mas Bro Dia memang agak Gemuk ya Daripada Vario Dia agak gemuk Namun Untuk kapasitas bensinnya Dia di 4,2 liter Untuk bagasinya Dia gede banget Lebih gede dari Vario Ini sama Kayak NMX Dia kapasitasnya Di 25 liter Untuk Kimia Bagasinya Nah Dia tuh gede banget Mas Bro Sayangnya aku gak bisa buka ya Karena Ya memang Masih di kunci ya Remotnya gak ada ya Remotnya gak ada Masih disimpan Nah Untuk sosoknya kayak gini Tipe S Bagi yang tipe S Dia kayak gini Ada logo Timbulnya ya Tipe model timbul Kayak gini Prigo S Kemudian Tarik ke belakang Lancip ya Seperti Kayak yang dulu Namun Yang membedakan Kalau kalian lihat Dari belakang itu Beda Dia agak lebih runcing ya Bagian sininya Kemudian Di bagiannya Dia dilabur warna hitam Hitamnya itu Hitam glossy Dan untuk Bagian sininya Dia 125cc ya Berpendingin cairan Kemudian disini Untuk Bahan belakangnya Ukurannya Sedikit Gede Jadi ukurannya 110x90 ya Ring 12 Untuk kapasitas Gardanya D100 Mini Oke Dan disini Kamu bisa lihat Untuk velg-velgnya Ini keren banget Mas Bro Kayak Punya RGB-RGB Modalnya kayak gini Kayak velg racing Dan Untuk cover-muffernya Dia kayak Nah Ini kayak Mio M3 Kalau menurut saya Untuk cover muffler ini Dia mirip Mio M3 Tapi ini kokoh Mas Bro Serius ini kokoh banget Bahannya itu Kualitasnya Aku akuin Just gandos ya Untuk Yamas Kokoh banget Mas Bro Bahkan di Mio M3 Kayak gini Persis kayak gini Tapi dia Lebih kokoh Di Yamas Frigo ya Untuk Mio M3 Dia agak lentur Tapi ini kokoh banget Mas Bro Lius Mas just gandos Tenang lagi Oke Aku naikin dulu ya Ini tingginya 170 170 170 Dimana Nah Naik ini Tinggi saya 170 Kalau naik ini Kakinya itu Enak Mas Nampak Kayak gitu ya Kakinya itu bisa Enak Kalau kita turun-turun Juga Nah Ini aku standar Tengah ya Jadi Kakinya Gantung Disini Untuk buka Bensin Jadi disini Jadi bukan Buka-buka Jok lagi Nah Untuk tombol-tombolnya Sebelah kiri Terdapat lampu jauh dekat Kemudian ada Zen Ada klakson Dan sebelah Kanan Ada fitur Triple AS Dan disini Ada fitur Azad Kemudian ada Star Engine Oke Nah Kayak gitu Mas Bro Kok kayak Cus gandos Ini Montornya itu Enak banget ya Untuk Yamaha Frigo ini Dan hand grip-gripnya itu Enak gitu loh Empuk Empuk Bidunya kayak gini Yes Jadi Gini sosok Mas Bro Jika Perminat Silahkan Datang aja Ke Yamaha Dita Kediri ya Atau Hubungi Nomor yang ada Di deskripsi Wah Sahabat-sahabatku Yang belum bisa Beli Motor Idaman Semoga Dikasih Rezeki yang banyak Sehingga Bisa membeli Motor Impiannya Oke Jadi Sekini dulu aja Video dari saya Saya Sampai Sampai Jumpa di video berikutnya Yang belum subscribe Silahkan subscribe Biar tidak ketinggalan info terbaru dari saya Just Tenan Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya